Hai guys, bertemu lagi dengan saya disini, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk Let's mulai Di awal film, terlihat sepasang kekasih yang sedang berada di dalam mobil Lalu sang pria mengeluarkan taring dan menggigit si wanita Lalu terlihat seorang anak kecil perempuan bernama Jen yang sedang menonton TV Disini akhirnya kita tahu, ternyata adegan di awal tadi hanyalah sebuah film saja Di meja makan terlihat dua anak laki-laki, yang ini bernama Ethan dan yang ini bernama Benny Mereka terlihat sedang sibuk menaruh makanannya di meja Tidak selang berapa lama, Jen mendengar suara dentuman dari luar rumah Jen pun lantas menuju keluar untuk memeriksanya Ternyata disana ada seorang anak nakal yang bernama Tony Sedang melempari garasi rumah dengan menggunakan bola Saat Jen menegur Tony, Tony justru merebut dan membuang boneka milik Jen Saat Jen berlari mengambil bonekanya, tiba-tiba Tony dibawa terbang oleh sesuatu Jen yang melihat hal tersebut lantas berteriak histeris Lalu orang tua Jen dan Ethan pun datang Ibu Jen yang sangat khawatir lantas memeluk Jen dan memanggil Ethan Ethan dan Benny pun terlihat sangat bingung dengan apa yang telah terjadi Esok harinya di sekolah terlihat semua orang sedang menonton sebuah film pampir romantis Semacam Twilight Saga gitu lah Lalu terlihat Ethan dan Benny yang sedang membicarakan tentang babysitter yang akan menjaga adik Ethan nanti malam Ethan mengatakan bahwa babysitter yang akan menjaga adiknya adalah salah satu siswi dari sekolahnya yang bernama Erika Lalu datang beberapa pria yang dipimpin oleh Jesse Terlihat ia sedang menghipnotis kepala sekolah yang sedang memasang poster Lalu pergi dari tempat tersebut Di kantin sekolah Benny dan Ethan disapa oleh salah satu teman mereka bernama Rory Mereka berdua seperti tidak menyukai Rory Dikarenakan Rory adalah seorang siswa yang cupu Saat Rory mengatakan bahwa ia mau meminjam uang pada Ethan Ethan pun lantas berpaling dari Rory Saat Ethan berpaling Tidak sengaja ia menabrak seorang gadis cantik bernama Sarah Di sini Ethan terlihat sangat terpesona melihat Sarah Namun Sarah justru terlihat cukup kesal dengan Ethan Dan lantas pergi dan meninggalkan Ethan Sarah pun lantas menuju ke salah satu meja Di sana ia disapa oleh Erika Erika mengatakan bahwa ia telah memiliki 200 tiket untuk menonton kelanjutan dari film vampir romantis ala Twilight tersebut Ia pun ingin mengajak Sarah dan juga pacar Sarah yang bernama Jesse Namun Sarah pun mengatakan bahwa Jesse tidak menyukai film yang berbau vampir Erika yang mendengar hal tersebut mulai terlihat cukup kecewa Dan mengatakan bahwa Sarah dan pacarnya adalah pengkhianat komunitas vampir Di meja lain terlihat Benny terus memandangi Erika Benny pun mengatakan pada Ethan bahwa ia sangat menyukai Erika Dan nanti malam saat Erika menjadi babysitter Jen Ia akan datang ke rumah Ethan Malam harinya sebelum ibu dan ayahnya pergi Ethan meminta pada ibunya agar membatalkan untuk menyewa babysitter Ia berjanji akan menjaga Jen dengan baik Dan tidak akan membiarkan Jen keluar rumah sendirian seperti semalam Namun ibunya mengatakan bahwa ia tidak bisa membatalkannya Dikarenakan ibu dan ayah Ethan masih belum bisa mempercayai Ethan karena kejadian semalam Ethan yang marah pun mengatakan bahwa ia akan mengunci dirinya di kamar Dan tidak akan peduli dengan kejadian apapun yang ada di luar kamarnya Lalu Ethan masuk ke dalam kamarnya Di tempat lain Erika yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Ethan Terlihat sangat ketakutan Karena jalan yang dilalui oleh Erika sangat sepi dan mencekam Lalu tiba-tiba Erika dikagetkan oleh sapaan dari Sarah yang tiba-tiba muncul dari belakang Erika Sarah mengatakan pada Erika bahwa ia minta maaf karena belum bisa menjadi teman yang baik untuknya Lalu Sarah pun akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak menyukai film vampir Erika yang marah pun lantas mengatakan bahwa Sarah adalah pengkhianat komunitas Lalu Erika pun berpaling dari Sarah Tidak selang berapa lama dari belakang Sarah muncul Jesse yang mendarat seperti ini Lalu muncul juga teman-teman Jesse yang lain Salah satu teman Jesse mengajak Erika untuk datang ke pesta mereka malam ini Erika dengan senang hati mengiakan tawaran tersebut Sarah pun mencoba untuk menjaga Erika Namun Erika tidak menghiraukan Sarah sama sekali Dan Sarah pun pergi bersama teman-teman Jesse Setelah mereka pergi Sarah memohon pada Jesse agar tidak memilih Erika untuk menjadi korbannya Dan disini akhirnya kita tahu Ternyata Sarah, Jesse dan teman-temannya adalah seorang vampir Saat Jesse mengatakan bahwa ini demi kebaikan Sarah Tiba-tiba Sarah pun langsung menampar Jesse Lalu Sarah yang hendak berlari untuk menyelamatkan Erika dihadang oleh Jesse Dan pertarungan pun terjadi Ibu dan ayah Ethan pun membuka pintu Ibu Ethan yang melihat Sarah tepat di depan pintu langsung bertanya Apakah kau Erika sang babysitter? Sarah pun mengatakan bahwa ia adalah teman dari Erika yang akan menggantikan Erika untuk menjadi babysitter Ibu Ethan pun lantas menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam rumah Saat Jen berkenal dengan Sarah, tiba-tiba Ethan turun Dan nampak disini Ethan sangat terposona melihat gadis cantik hidamannya ada di rumahnya Untuk menjadi babysitter Ibu Ethan yang melihat tangan Sarah berdarah Lantas bertanya, mengapa tangan Sarah berdarah? Sarah pun menjawab bahwa ia tadi lewat jalan pintas melalui hutan Dan mendapatkan goresan sedikit dari ranting pohon Ethan yang melihat hal itu lantas mengatakan Bahwa ia akan mengambil perban untuk mengobati Sarah Lalu kedua orang tua Ethan pun pergi Ethan yang sedang ada di kamar pun lantas berdandan seganteng mungkin Saat Ethan dengan gaya sok gantengnya memberikan perban kepada Sarah Tiba-tiba pintu digedor Sarah yang mengira itu adalah Jesse dan teman-temannya mengambil sebuah payung untuk berjaga-jaga Namun saat pintu dibuka, itu ternyata adalah Benny Sarah pun lantas pergi ke kamar mandi untuk menelpon Erika Singkat cerita, Benny memesan sebuah pizza Sedangkan Ethan pergi ke kamar mandi karena khawatir dengan Sarah yang sudah cukup lama tidak keluar Saat Ethan membuka pintu kamar mandi Ethan melihat bayangan Sarah terlihat samar-samar dari cermin Ethan yang ketakutan pun lantas menutup kembali pintu kamar mandi Lalu mencoba memberitahu Benny tentang apa yang ia lihat Namun di sini, Benny sama sekali tidak mempercayai Ethan Sarah yang khawatir dengan Erika pun lantas keluar dari kamar mandi dan bertanya pada Ethan Apakah ia boleh berhenti untuk menjadi babysitter untuk Jen? Ethan yang ketakutan pun mengatakan, ya tentu saja Lalu Sarah pun bersiap untuk pergi dari rumah Ethan Sambil mengatakan bahwa ia ingin pergi untuk menyelamatkan Erika Namun sebelum pergi, Sarah tidak sengaja menjatuhkan ponselnya Ethan yang mencoba mengambilkan ponsel tersebut, tangannya tersentuh tangan Sarah Lalu Ethan pun mendapatkan sebuah penglihatan, yaitu sebuah pohon dan sebuah pemakaman Lalu Sarah pun pergi Ethan pun lantas menceritakan apa yang terjadi padanya barusan kepada Benny Ethan yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, berniat untuk mengikuti Sarah Benny pun setuju Lalu Benny memanggil neneknya untuk menjaga Jen Lalu Ethan dan Benny pun pergi Di tengah perjalanan, Benny dan Ethan melihat Sarah yang sedang memakan seekor tikus Benny dan Ethan yang ketakutan pun lantas berlari meninggalkan tempat tersebut Namun di tengah pelarian mereka, Benny malah terjatuh Dan saat Ethan menolong Benny untuk berdiri, tiba-tiba Sarah datang Di sana Sarah mengatakan bahwa ia tidak akan memakan mereka Ia mengatakan bahwa ia sekarang menjadi vampir karena digigit oleh mantan pacarnya yang bernama Jesse Jadi ia sekarang adalah seorang pemula, bukan vampir seutuhnya Ia akan bisa menjadi vampir seutuhnya apabila ia sudah meminum darah manusia Dan kini Sarah sedang mencari cara bagaimana ia bisa menjadi manusia seutuhnya kembali Dikarenakan jika ia tidak meminum darah manusia malam ini, maka ia akan mati Lalu Sarah mengantar Ethan dan Benny pulang ke rumah Ethan Karena menurut Sarah, rumah Ethan cukup aman dari vampir Sesampainya di rumah Ethan, Jen sedang menonton TV sendirian Sedangkan nenek Benny tidur Sarah pun lantas pamit untuk menyelamatkan Erika Tidak selang berapa lama, tukang antar pizza pun datang Saat Benny membukakan pintu dan menyuruhnya masuk Ethan dan Benny baru menyadari bahwa ternyata pengantar pizza tersebut adalah seorang vampir Sarah yang mendengar teriakan dari Benny dan Ethan lantas datang kembali untuk menyelamatkan mereka Saat vampir tersebut tidak menyerang, Benny yang sedang memegang pizza dengan ekstra bawang Langsung menyerang vampir tersebut Dengan menempelkan pizzanya pada tubuh vampir tersebut Saat vampir tersebut kesakitan, Benny, Ethan dan Jen berlari ke lantai atas Sedangkan Sarah mencoba untuk bertarung dengan vampir pizza tersebut Tidak selang berapa lama, terdengar pintu kamar diketuk oleh Sarah Sarah pun masuk, lalu mereka lari keluar rumah melalui jendela Saat mereka berlari, tiba-tiba vampir pizza tersebut menghadang mereka Dan saat vampir pizza itu hendak menyerang, tiba-tiba Sarah muncul dan langsung membunuh vampir tersebut Singkat cerita, Sarah pun berpamitan lagi untuk menyelamatkan Erika Lalu Benny ditelepon oleh Rory Rory mengatakan bahwa ia sekarang sedang berada di sebuah pesta keren Lalu ia memfoto salah satu sudut ruangan yang cukup ramai Dan mengirimkannya pada Benny Namun disini Benny tidak melihat siapa-siapa Ia hanya melihat Erika yang seperti sedang menari sendirian Ethan dan Benny yang sudah mengetahui bahwa itu adalah pesta para vampir Mencoba memperingatkan pada Rory untuk segera pergi dari tempat tersebut Namun Rory malah mengabaikan Ethan dengan menutup telponnya Ethan dan Benny yang sangat khawatir dengan hal buruk yang bisa saja terjadi pada Rory Memutuskan untuk menyelamatkan Rory Mereka pun memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil milik nenek Benny Ethan yang melihat di dalam mobil tersebut ada beberapa lampu ultraviolet Mengatakan pada Benny bahwa lampu tersebut bisa mereka gunakan untuk melawan para vampir Di tengah perjalanan, Ethan dan Benny bertemu kembali dengan Sarah yang sedang berjalan kaki Mereka mengajak Sarah untuk naik ke dalam mobil lalu bersama-sama menyelamatkan Rory dan Erika Sesampainya mereka di tempat pesta vampir Sarah mengatakan pada Benny dan Ethan agar mereka tetap menunggu di dalam mobil Lalu Sarah pun langsung masuk ke dalam tempat pesta tersebut Saat Sarah sudah masuk, Ethan mengajak Benny untuk masuk juga Sarah mencoba untuk mengajak Erika keluar dari tempat tersebut Namun Erika tetap menolak Di luar ruangan terlihat Ethan dan Benny menyelina masuk melalui semak-semak Terlihat Benny ingin merekam para vampir menggunakan kamera infrared yang ia miliki Namun Ethan yang takut ketahuan merebut kamera tersebut Alhasil karena mereka saling tarik menarik kamera Mereka malah jatuh di tempat para vampir Lalu mereka mencoba membaur dengan berpura-pura menjadi vampir juga Saat Ethan dan Benny akan masuk ke ruangan pesta untuk mencari Rory Tiba-tiba dari belakang Rory muncul Ethan langsung mengajak Rory untuk pergi dari pesta tersebut Namun Rory menolaknya dan malah justru mengajak mereka masuk Di ruangan lain terlihat teman Jesse dan Erika keluar dari kamar Dan disini terlihat Erika telah digigit Ethan, Benny, dan Rory yang sudah masuk Tak sengaja terjebak di sebuah ritual makan malam pampir Dan menu makan malamnya adalah Ethan, Rory, dan Benny Tidak selang berapa lama Sarah dan Jesse pun muncul Jesse menyuruh Sarah untuk menggigit Rory Namun saat Sarah akan melakukannya Ethan pun mencegahnya Dengan memegang tangan Sarah Alhasil Ethan pun mendapatkan penglihatan lagi Kali ini Ethan melihat sebuah gereja dan api Lalu Erika mendorong Sarah dan menggigit Rory Sarah yang melihat hal tersebut Lantas mengambil dua buah kayu runcing untuk mengancam para vampir Agar membiarkan ia Ethan dan Benny keluar dari tempat tersebut Saat mereka berhasil keluar pagar Mereka dihadang oleh teman-teman Jesse Dan dengan bersenjatakan lampu ultraviolet Ethan dan Benny pun melawan para vampir tersebut Alhasil mereka pun berhasil kabur dari tempat tersebut Esok paginya di sekolah terlihat Rory menghampiri Ethan dan Benny Dan mengatakan bahwa ia telah menjadi vampir yang sesungguhnya Ia pun merasa sangat luar biasa Lalu datanglah beberapa teman dari Jesse Rory pun lantas mengatakan bahwa Ia dan semua vampir harus pergi ke gereja Untuk mencari kubil animus Di sebuah pemakaman Benny, Ethan dan Sarah sedang mengawasi para vampir Yang sedang menggali tanah Untuk mencari kubil animus Lalu tanpa sengaja Sarah memegang pundak Ethan Ethan pun kembali mendapatkan sebuah penglihatan Kali ini Ethan melihat sebuah makam bertuliskan Sirlei Ingrid 219 Dan sebuah kotak Benny yang sedang googling mengatakan bahwa Kubil animus adalah sebuah kotak jiwa Tidak selang berapa lama Para vampir itu mengangkat sebuah kotak Yang sama persis dengan penglihatan Ethan tadi Mereka pun menyimpulkan bahwa Kotak tersebutlah yang disebut dengan Kubil animus Saat Benny, Ethan dan Sarah akan pergi dari tempat tersebut Benny yang ternyata membawa air suci dari gereja Tidak sengaja menyiramkannya pada Sarah Sarah pun berteriak kesakitan Dan hal tersebut membuat para vampir mengetahui tempat persembunyian mereka Tapi untung saja mereka tidak sampai tertangkap oleh para vampir tersebut Di tengah perjalanan Sarah bertanya pada Ethan Apa yang Ethan lihat ketika ia menyentuhnya Ethan pun mengatakan semuanya Malam harinya Sarah datang ke rumah Ethan dengan membawa sebuah buku sejarah vampir Di dalam buku tersebut dikisahkan bahwa vampir yang pertama kali adalah seorang penganut taliran sesat yang memiliki perjanjian dengan iblis Dan saat Sarah memegang tangan Ethan Ethan pun kembali mendapatkan penglihatan Dan kali ini Ethan melihat Jesse yang ternyata dialah penganut taliran sesat tersebut Dan merupakan vampir pertama di dunia Ethan pun mengatakan saat ini Jesse sedang berusaha mengumpulkan 219 jiwa Agar Jesse tidak bisa terkalahkan Pagi harinya di sekolah Benny dan Ethan mencari tahu apa rencana dari Jesse Dan mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa Jesse malam ini akan memulai aksinya untuk mengumpulkan 219 jiwa Di sebuah tempat pemutaran perdanaan film vampir romantis Ethan mengatakan bahwa Jesse dan Benny harus mau ikut dengannya Agar bisa menghentikan Jesse mengumpulkan jiwa Sore harinya mereka pun berlatih dan membuat senjata untuk dipergunakan nanti malam Malam harinya sebelum mereka pergi Nenek Benny memberikan 2 bilah pisau untuk membunuh vampir Di sana Nenek Benny bercerita bahwa ia sebenarnya adalah seorang penyihir Dan ia juga tahu bahwa sebenarnya Ethan adalah seorang penerawang Lalu mereka pun pergi Singkat cerita tibalah Benny, Sarah, dan Ethan di gedung pemutaran film Lalu mereka menyelinap masuk melalui pintu belakang gedung Untuk mempersiapkan penyerangan Saat acara pemutaran film tidak dimulai Jesse dan teman-temannya berdiri di panggung Terlihat Erica menyampaikan beberapa sambutan Lalu memanggil salah satu penonton untuk naik ke panggung Saat di atas panggung, Jesse lantas menggigit penonton tersebut hingga tumbang Semua penonton lantas bertepuk tangan Karena mengira itu adalah aksi pertunjukan sebelum pemutaran film Jesse pun lantas mengambil kotak pengumpul jiwa Lalu membukanya Terlihat jiwa penonton yang tadi digigit Jesse masuk ke dalam kotak Lalu Ethan berteriak bahwa ada kebakaran Jesse dan teman-temannya yang melihat hal itu Langsung mulai menyerang para penonton yang lain Dan kepanikan pun terjadi Ethan, Benny, dan Sarah pun lantas menyerang para vampir Mereka pun akhirnya saling bertarung Singkat cerita, para vampir pun banyak yang telah mati Namun Jesse berhasil kabur dari tempat tersebut Lalu Ethan, Sarah, dan Benny keluar dari gedung tersebut untuk pulang ke rumah Namun Sarah memutuskan untuk tidak ikut Dikarenakan tubuhnya telah lemah Akibat pertarungan tadi Ethan dan Benny pun lantas pergi dari tempat tersebut Di pertengahan perjalanan, Ethan menyadari bahwa Pasti Jesse akan membawa kotak jiwa itu ke sebuah pohon keramat Lalu Ethan mendapatkan sebuah penglihatan Sebuah pohon yang berada di belakang rumahnya Sesampainya di rumah, Ethan langsung menuju pohon yang ada di belakang rumahnya Tidak selang berapa lama, Jesse muncul dari balik pohon Ethan pun lantas mengambil pisau dan hendak menyerang Jesse Namun Ethan langsung diserang Jesse dengan kekuatan sihirnya Sehingga Ethan tak berdaya Lalu tiba-tiba Benny datang dari belakang mencoba menyerang Jesse Namun gagal Jesse yang sudah siap memulai ritualnya Tiba-tiba diserang oleh Sarah Dan ritualnya pun gagal Ethan yang melihat kotak Jesse terjatuh Lalu mengambilnya Saat Jesse meminta kotaknya kembali Tiba-tiba dari jendela rumah muncul nenek Benny yang menyerang Jesse dengan petir Lalu Ethan yang masih memegang kotak tersebut langsung membukanya Alhasil semua jiwa yang ada dalam kotak tersebut keluar dan menyerang Jesse Jesse pun akhirnya tewas Esok paginya di sekolah Terlihat Sarah, Ethan, dan Benny sedang mengobrol Ethan bertanya Apakah Sarah sudah menjadi vampir seutuhnya? Sarah berkata Ya Ia dibantu oleh neneknya Benny untuk menjadi vampir seutuhnya Tanpa harus meminum darah manusia Lalu terlihat Rory dan Erica menyapa mereka Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa Di dalam rumah sakit jiwa tersebut terjadi kepanikan dikarenakan Salah satu pasien yang terlihat cukup berbahaya bernama Hartman Berhasil melarikan diri dari tempat tersebut Lalu kita diperlihatkan sebuah kota bernama Salem Di sana kita akan langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang sedang bersepeda Bernama Hubie Terlihat semua orang tidak ada yang menyukai Hubie Bahkan anak-anak kecil yang ada di kota tersebut sangat gemar melempari Hubie dengan telur busuk Namun saking seringnya dilempari Hubie mampu menghindari semua lemparan anak-anak tersebut Di tengah perjalanan terlihat Hubie sangat terpesona dengan seorang wanita bernama Violet Valentine Saking terpesonanya Hubie malah menabrak sebuah mobil yang sedang parkir Alhasil ia pun akhirnya tersungkur Di sebuah toko terlihat Hubie sedang melayani konsumennya Lalu datang seorang pria membawa nomor antrian Pria tersebut bernama Landolfa Di sana terlihat Landolfa mulai membuli Hubie dengan mengatakan bahwa Di kota tersebut tidak ada orang yang menyukainya Lalu Landolfa yang sudah bekerja sama dengan teman kerja Hubie Mengerjai Hubie dengan cara menakut-nakutinya dengan kostum domba Di sebuah parkiran terlihat seorang polisi yang sedang menerima telpon dari rekannya Di sana ia diberitahu bahwa ada pasien rumah sakit jiwa yang cukup berbahaya telah kabur Dan pasien tersebut bernama Richard Hartman Richard Hartman ini adalah penduduk asli kota Salem Maka dapat dipastikan ia akan kembali ke kota Salem Tidak selang berapa lama Hubie muncul Di sana Hubie melaporkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak penting Namun saat ia sedang berbicara dengan polisi Tiba-tiba datanglah anak-anak yang sangat gemar membuli Hubie Hubie pun lantas memacu sepedanya untuk menghindari anak-anak tersebut Dan adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan Di sana terlihat anak-anak melempari Hubie dengan batu, bom molotov, dan lain-lain Namun dengan sangat hebat Hubie mampu menghindari lemparan-lemparan tersebut Tapi saat ada seorang anak yang mendekati dan mengejeknya Hubie yang hilang fokus pun akhirnya terjatuh Karena menabrak trotoar jalanan Tidak selang berapa lama Hubie dihampiri seorang pria yang menyapanya Di sana terjadi sedikit perbincangan yang intinya Pria tersebut adalah tetangga baru Hubie Ia bernama Walter Lambert Dan Walter pun mengatakan pada Hubie Jika Hubie mendengar kegaduhan apapun dari rumahnya Dia sangat berharap agar Hubie tidak memeriksa ataupun menghampirinya Sesampainya di rumah, Hubie diberikan nasihat oleh ibunya Bahwa Hubie mulai sekarang harus bisa membela dirinya sendiri Dari semua orang yang membulinya Karena ibunya merasa sangat sedih Sejak Hubie kecil hingga saat ini semua orang tetap membulinya Tanpa ada perlawanan sama sekali Esok harinya sebelum malam Halloween dimulai Terlihat ada salah satu warga melapor pada polisi bahwa Babinya tewas tidak wajar Seperti diserang oleh hewan buas Di tempat lain di sebuah musim penyihir Hubie bertemu dengan Violet Di sana Hubie bercerita pada Violet Bahwa nenek buyutnya pernah dituduh sebagai penyihir Dan dihukum mati di kota ini Violet pun juga bercerita bahwa ia telah mengadopsi tiga orang anak sekarang Lalu Hubie bertanya pada Violet Bagaimana hubungannya dengan suaminya Di sana Violet mengatakan bahwa ia telah bercerai Dan kita bisa lihat disini Violet sepertinya mulai menyukai Hubie Saat Hubie pulang ke rumah Ia melihat tetangga barunya yaitu Walter Sedang menutup semua jendelanya secara permanen Hubie yang merasa curiga Lantas bertanya pada Walter Berapakah usia Walter? Di sana Walter mengatakan bahwa Ia lupa berapa usianya Setelah mendapat jawaban tersebut Hubie pun lantas pulang Singkat cerita Saat malam Halloween tiba Terlihat Hubie berpamitan pada ibunya Untuk menjadi pengawas Halloween Pada mulanya Ibunya tidak mengizinkan Dikarenakan khawatir Hubie akan dibuli oleh seluruh orang yang ada di kota Salem Namun Hubie yang merasa bertanggung jawab Atas keamanan Halloween di kota Salem Tetap bersikeras untuk berangkat Dan akhirnya ibunya pun mengizinkannya Hubert, Hubert de moi Lalu Hubie pun mulai melaksanakan tugasnya Lanjut cerita Saat Hubie mulai menertibkan anak-anak dalam mengambil permen Datanglah seorang pria berambut aneh Mengatakan pada Hubie Bahwa ada suara gaduh di rumah tetangganya yang bernama Walter Dan suara tersebut nampak sangat mencurigakan Setelah mendengar hal tersebut Hubie pun lantas berangkat menuju ke rumah Walter Sesampainya di depan rumah Walter Hubie mendengar suara gaduh beserta lolongan serigala Hubie pun lantas memberanikan diri Untuk masuk ke dalam rumah tersebut Melalui jendela Di dalam rumah Hubie melihat banyak bekas cakaran di tembok Dan dengan perasaan sedikit takut Hubie mulai menyusuri rumah Walter Di sana ia menemukan banyak kaleng bekas makanan anjing Dan saat Hubie mengarahkan senternya ke sebuah ruangan Di sana terlihat Walter bersikap sangat aneh Saat Hubie bertanya apa yang terjadi Walter lantas berlari menjauh Dan langsung dikejar oleh Hubie Namun Hubie gagal mengejarnya Setelah kejadian tersebut Hubie lantas menuju kantor polisi Untuk melaporkan semua kejadian yang ia lihat tadi Namun di sana polisi bertanya Sudah berapa kali ia melaporkan hal yang tidak penting ke kantor polisi Jadi ternyata Hubie ini Hampir setiap hari melaporkan hal-hal yang tidak penting Hal tersebut juga lah yang membuat polisi Sudah mulai malas mendengarkan laporan dari Hubie Untuk mencegah Hubie melaporkan hal-hal yang tidak berguna lagi ke kantor polisi Maka polisi memberitahu pada Hubie bahwa ia akan diangkat menjadi warga bantuan polisi Yang akan ditugaskan menulis semua hal-hal yang buruk dan mencurigakan Lalu hasil tulisannya tersebut harus ditaruh di tempat sampah Hal ini bertujuan agar penjahat tidak melihatnya Setelah mendengar hal tersebut Hubie merasa senang dan langsung melaksanakan tugas barunya saat ini Singkat cerita terlihat Hubie sedang menertibkan sebuah pesta Namun di sana ia malah dikeroyok dan diusir keluar Saat Hubie keluar dari tempat pesta tersebut Ia dihampiri seorang anak laki-laki yang mengatakan bahwa Salah satu temannya sedang tersesat di sebuah labirin jagung Dan tanpa berpikir panjang Hubie pun lantas masuk ke labirin tersebut Saat Hubie telah pergi Kita akhirnya tahu bahwa anak laki-laki yang melapor pada Hubie tadi Hanya berniat mengerjai Hubie saja Anak laki-laki Violet yang bernama Tom Dan teman wanitanya yang mendengar bahwa Hubie sedang dikerjai Mencoba memberitahu Hubie dengan ikut masuk ke ladang jagung tersebut Saat Tom dan teman wanitanya yang bernama Rosie sedang mencari Hubie di dalam ladang jagung tersebut Ia tiba-tiba dikejutkan dengan Mike yang tiba-tiba muncul dari belakang Di sini akhirnya kita tahu bahwa Mike lah yang mempunyai rencana untuk mengerjai Hubie Lalu Mike mendekati Tom dan langsung memukul wajah Tom tanpa sebab Setelah itu Mike lantas pergi dari tempat tersebut Singkat cerita Mike yang telah menemukan keberadaan Hubie berniat untuk mengerjainya Namun saat Mike sudah bersiap untuk menakuti Hubie Tiba-tiba dari belakang Mike ada seseorang bertopeng yang menyerangnya Tidak selang berapa lama Hubie akhirnya bertemu dengan Rosie dan juga Tom Di sana Rosie mengatakan pada Hubie bahwa sebenarnya tidak ada anak yang hilang atau terjebak di ladang jagung tersebut Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Hubie hanya dikerjai oleh Mike dan teman-temannya saja Lalu Rosie dan Tom pergi dari tempat tersebut Hubie yang masih penasaran dengan rencana Mike berusaha mencari Mike di tempat tersebut Dan tidak selang berapa lama akhirnya akhirnya Hubie menemukan Mike yang sedang terikat di salah satu sudut ladang tersebut Saat Hubie mendekatinya tiba-tiba Mike seperti ditarik sesuatu dan menghilang dari pandangan Hubie Hubie yang panik lantas keluar dari ladang jagung tersebut Di sebuah jalanan Hubie memanggil polisi dan memberitahu pada polisi bahwa Mike telah hilang diculik seseorang Namun di sana polisi tidak mau menanggapinya Singkat cerita di sebuah bioskop outdoor terlihat ada sepasang suami istri yang berniat ingin mengerjai Hubie Dengan cara sang istri menghampiri Hubie dan mengatakan bahwa Ia telah melihat sebuah mobil tua mencurigakan dan meminta Hubie untuk memeriksanya Namun saat Hubie hendak mendekati mobil tersebut Tiba-tiba mobil tersebut menyala dan hendak menabrak Hubie Hubie pun lantas berlari ketakutan Saat Hubie berlari tiba-tiba dari mobil tersebut muncul anak-anak nakal yang melempari Hubie dengan telur Tapi beruntungnya Hubie dengan menggunakan termos serbaguna yang selalu ia bawa Ia akhirnya bisa menyelamatkan diri dari tempat tersebut Di tempat lain terlihat polisi menemui wali kota dan mengatakan bahwa ada seorang anak yang hilang Namun disini terlihat wali kota sangat tidak peduli Dikarenakan yang ia pedulikan hanya uang dari para turis yang datang ke acara Halloween di kota Salem ini Lanjut cerita di sebuah jalanan sepi terlihat sepasang suami istri yang tadi mengerjai Hubie Sedang puas tertawa karena telah berhasil mengerjai Hubie Namun saat mereka sedang asik tertawa Tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang sebuah boneka sawah Saat si suami mendekati boneka tersebut Tiba-tiba ia menghilang Sang istri yang mulai ketakutan ikut mendekati boneka sawah tersebut Dan tiba-tiba ada seorang yang menariknya Di rumah Violet terlihat Tom dan Rosie mulai panik Dikarenakan kedua adiknya Tom sudah tidak ada di rumah Tidak selang berapa lama pintu rumah mereka diketuk Saat Tom membukanya Ternyata itu adalah Hubie Di sana Hubie hanya ingin mengantarkan adik-adik Tom pulang Singkat cerita Hubie melihat seekor anjing yang ia yakini sebagai Walter yang telah berubah Saat Hubie mengintrogasi anjing tersebut Tiba-tiba anjing itu lari masuk ke dalam wahana kastil hantu Hubie pun lantas mengejar anjing tersebut masuk ke dalam kastil Di dalam kastil Hubie terlihat sangat ketakutan Namun masih terus memanggil-manggil Walter Lalu ada salah satu warga yang bernama Pete Berniat ingin mengerjai Hubie yang sedang ketakutan dalam kastil Saat Pete masuk ke dalam kastil dan bersiap untuk mengerjai Hubie Tiba-tiba Pete ditarik sesuatu dan menghilang dari tempat tersebut Setelah kejadian tersebut akhirnya semua dikumpulkan di sebuah ruangan Di sana Hubie mengatakan pada polisi bahwa pelaku penculikan di malam Halloween ini adalah Walter Karena ia sebenarnya adalah manusia serigala Polisi yang mendengar hal tersebut lantas menghubungi kantornya Agar mengerahkan personil untuk mencari Walter Namun ternyata rekan polisi yang ada di kantor telah berhasil menangkap Walter Berserta temannya yang kabur dari rumah sakit jiwa Di sana Walter dan temannya ingin bisa diantar kembali ke rumah sakit jiwa Dan polisi pun berkata bahwa Walter memiliki gangguan jiwa Yang selalu menganggap bahwa dirinya adalah manusia serigala Padahal bukan Hubie yang mengetahui hal tersebut akhirnya sadar bahwa kecurigaannya selama ini pada Walter itu salah Lalu di ruang perkumpulan tersebut Tiba-tiba semua orang mulai mencurigai Hubie sebagai penculiknya Dikarenakan setiap kejadian orang hilang Hubie selalu ada di lokasi Ditambah lagi semua orang yang hilang adalah orang-orang yang sering mengerjai Hubie Saat Hubie mulai terpojok Ia pun akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut Hubie berlari menuju stasiun radio Di sana ia diberitahu oleh penyiar radio bahwa ada sebuah nomor HP yang sering merequest lagu untuk Hubie Ia juga selalu mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyukai Hubie Ia pun juga sempat berkata bahwa ia sangat benci dengan orang yang selalu mengerjai Hubie Mendengar perkataan dari penyiar radio tersebut Akhirnya Hubie mulai mencurigai Violet Dikarenakan satu-satunya warga kota tersebut yang menyukainya hanya Violet Hubie pun lalu menyuruh penyiar radio tersebut untuk menelpon polisi Singkat cerita Sampailah polisi di stasiun radio tersebut Lalu dengan arahan polisi Hubie disuruh menghubungi Violet dan bertemu dengannya Ini bertujuan agar Violet mau mengakui semua perbuatannya Dan tidak lama berselang Akhirnya Violet datang Di sana Hubie malah terlihat sangat ketakutan Lalu polisi yang sedang memonitor Hubie Menghubungi nomor HP pelaku yang diberikan oleh penyiar radio tadi Setelah dilacak Ternyata nomor HP tersebut mengarah ke rumah Hubie Itu berarti pelakunya bukanlah Violet Melainkan pelakunya sekarang sedang berada di rumah Hubie Hubie yang mengetahui hal tersebut Lantas mencuri kapal dan langsung berangkat menuju rumahnya Sesampainya di rumah Hubie akhirnya mengetahui Ternyata pelaku penculikan warga yang hilang adalah ibunya sendiri Lalu Hubie berjalan menuju ke belakang rumahnya Dan ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang terikat di tiang Meminta tolong pada Hubie agar dilepaskan Namun ibunya dengan sangat santai membawa bensin Dan menyiramkan ke mereka satu persatu Tidak lama berselang Reporter dari Statsun TV datang Dan menyiarkan secara langsung semua yang terjadi di halaman belakang rumah Hubie Lalu polisi pun tiba di lokasi Ibu Hubie yang mengetahui polisi telah datang Ia langsung segera menyalakan korek Dan melemparkan ke arah para tawanannya Tiba-tiba polisi datang Dan menodongkan senjata ke arah ibu Hubie Lalu semua orang yang terikat di tiang Mulai mencela dan mengejek Hubie lagi Dan dengan sangat kesal Ibu Hubie mengatakan pada mereka Bahwa mereka sangat memalukan Hubie yang jelas-jelas telah menyelamatkan mereka Justru mereka ejek kembali Mendengar perkataan tersebut Akhirnya mereka semua tertunduk malu Dan meminta maaf pada Hubie Setelah itu ibu Hubie mengatakan pada Hubie Bahwa ia sangat mencintainya Lalu ia pun pergi menghilang dengan cara seperti ini Keren caranya guys Dan scene pun memperlihatkan satu tahun kemudian Di sana terlihat Hubie telah menikah dengan Violet Dan juga ternyata Hubie dengan semua kebaikannya Telah diangkat menjadi wali kota di kota Salem Dan film pun akhirnya tamat Melangkah bersama cahayamu Terangi jalanku Menujumu Inginkan kembali Seperti dahulu Menyatukan rindu Hanya untungmu Terasa Begitu Dalamku Rasakan Cintamu Padaku Sesempurna Dirimu Ku pastikan bahagia Saat bersamamu Karena hanya engkau Yang sempurna Ku takkan berubah Ku hanya inginkanmu Yang selalu damaikan hidupku Ku inginkan kembali Seperti dahulu Menyatukan rindu Hanya untungmu Terasa Begitu Dalamku Ku rasakan Cintamu Padaku Sesempurna Dirimu Sesempurna Dirimu Genial programme 一 gosh ou Non Si Terima kasih. Hidupku, Allah hidupku, Allah hidupku, hanya kau yang satu. Terima kasih.